musik assalamualaikum teman-teman jadi hari ini kalau kalian sudah nonton video aku yang sebelumnya ya benar banget kita mau ke candi borobudur yang ada di daerah magelang ya karena kita sudah beli tiket terusannya tadi di prambanan jadi harus pada hari yang sama kita ke destinasi candi borobudurnya dan untuk perjalanan ke candi borobudur itu lancar banget ya teman-teman kanan kirinya bagus banget temandangannya sawah gunung oke teman-teman jadi di depan nanti tuh ada candi mendut ya nah ini posisinya ada di sebelah kanan kita nah itu candinya itu lumayan tinggi juga ya kelihatannya dan kita tuh pasti kalau misalnya mau ke arah candi borobudur pasti akan ngerawati candi mendut karena memang satu jalur ke arah candi borobudur selama perjalanan tuh kita Alhamdulillah gak kena macet sama sekali ya teman-teman bahkan lancar banget dan ini kita sudah memasuki arah kawasan candi borobudur nah ini tinggal belok kanan aja itu sudah langsung candi borobudur ya teman-teman ya oke teman-teman jadi ini adalah pintu masuk ke tempat parkir kita ke arah candi borobudur ya dan ini kita ambil tiketnya terlebih dahulu untuk tiket parkirnya dan kondisi saat itu tuh pas kita sampai itu parkirannya lumayan penuh ya karena memang kita sampai itu sudah lumayan sore yaitu kurang lebih jam 3 sore karena perjalanan dari candi perambanan itu ke borobudur kurang lebih 1,5 jam dan tadi juga kita terpotong untuk makan siang terlebih dahulu ya dan ini kita diarahkan juga sama bapak ini untuk parkir jadi bapak ini membantu sekali oke teman-teman jadi pas kita mau masuk ke candi borobudur itu diarahkan ya untuk masuk ke pintu-pintunya dan disini selalu diterapkan untuk protokol kesehatan ya teman-teman ya untuk kesehatan kita bersama selalu menggunakan masker tapi misalnya kalau teman-teman mau kotor boleh dibuka masker sebentar nanti digunakan kembali oke teman-teman jadi di depan tuh ada pengecekan untuk scan QR peduli lindungi jadi dipastikan teman-teman semuanya sudah mendownload untuk aplikasi peduli lindungi jadi jika diminta untuk scan barcode kalian sudah siap nah di depan tuh banyak seperti tenda-tenda ya mungkin sebelumnya sudah ada acara atau mau ada acara gak tau juga ya oke kita sudah masuk di dalam kawasan Candi Borobudur ya tapi ini masih ada di pelataran tamannya saja nah disini tuh teman-teman juga disediakan untuk fasilitas mobil keliling tapi ini mobil keliling bayar ya teman-teman ya nah jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika capek untuk jalan kaki keliling-keliling nah disini teman-teman bisa menggunakan fasilitas untuk mobil kelilingnya ya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi kita sudah berada di atas area Candi Borobudur nah memang sekarang tuh sudah tidak diperbolehkan untuk naik ke atas Candi Borobudurnya ya demi mempertahankan kualitas bangunannya ya teman-teman ya jadi kita tetap patuhi segala peraturannya ada ya oke teman-teman jadi kita sekarang sudah ada di Malioboro dan disini tuh rame banget ya teman-teman ini tuh kita malam-malam biasa ya bukan weekend apalagi mungkin kalau weekend ya mungkin lebih padat kali ya dan ini kita mau cari makan dulu sambil naik beca dan itu ada yang priwet ya guys seneng banget dilihatnya dan ini kita sebelum makan kita keliling-keliling dulu naik beca ini tuh harganya 10.000 rupiah ya teman-teman diajak keliling-keliling ke tinggi tempat seperti ke Bapia ke toko baju kemudian ke tempat oleh-oleh lah makanya yang terkenal diajak sama bapak-bapaknya ini dan ini kita sedang berada di titik 0 km Jogja kondisinya tuh rame banget dan emang dari tahun ke tahun tuh jalan Malioboro itu selalu rame ya teman-teman karena memang ini jantung kotanya Jogjakat nah ini depan sebelah kanan itu adalah area alun-alun utara ya teman-teman ya bukan alun-alun selatan ya oke setelah kita diajak keliling-keliling naik beca pulang pergi 10.000 ya teman-teman ya nah ini kita lagi jalan-jalan lagi ke jalan Malioboro untuk ke arah teras Malioboro 2 oh ya untuk informasi sekarang jalan Malioboro itu sudah tidak ada pedagang kaki lima ini ya atau PKL dan mereka itu ditempatkan dalam satu tempat yaitu ada di teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2 nah ini kita ke arah teras Malioboro 2 aja karena tidak terlalu jauh dari tempat kita nginep ya teman-teman nah nah di depan kita itu sudah masuk kawasan teras Malioboro 2 ya teman-teman nah dimana memang sebagian para PKLnya itu ada di teras Malioboro 2 dan teras Malioboro 1 dan ini adalah teras Malioboro 2 dan ini kondisinya lumayan ramai ya teman-teman dari ini weekday loh teman-teman bukan weekend loh gak kepikiran deh kalau weekend seperti apa ramainya jadi memang ini lebih rapi ya teman-teman ya ditepatkan dalam satu tempat jadi pengunjungnya itu lebih enak untuk berbelanja seperti itu nah disini tuh kita banyak pilihannya juga seperti raster senda bahkan bakpia-bapia juga banyak disini teman-teman selamat menikmati